Imam Bukhari dalam kitab sokhahnya meriwayatkan Rasulullah bersabda Ada tujuh golongan Allah menaungi mereka di bawah naungannya Pada hari tiada naungan selain naungannya Satu, pemimpin yang adil Dua, orang yang mengingat Allah Seorang diri Lalu kedua matanya berlinang Tiga, orang yang hatinya merindukan masjid Ketika keluar darinya Hingga ia kembali lagi Empat, dua orang yang saling mencintai karena Allah Keduanya berkumpul dan berpisah karenanya Lima, seseorang yang menyedekahkan sesuatu Lalu ia sembunyikan Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya Enam, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Tujuh, lelaki yang diajak berbuat zina seorang wanita Yang memiliki kedudukan dan kecantikan Tapi ia mengatakan Sungguh, aku takut kepada Allah Allahuaklam, iso'at